Eni Sukayesi, ibu dari Tiko, warga Jalan Paron, Kelurahan Jati Negara, Cakung, Jakarta Timur, masih dirawat di rumah sakit khusus daerah Durensawit. Direktur RSKD Durensawit, Dr. Nikensari Kusrindartia, mengatakan Eni yang diduga mengalami gangguan jiwa saat ini sedang menjalani perawatan dan asesmen dari dokter jiwa. Sejak dibawa petugas pelayanan pengawasan dan pengendalian Sudin Sosial Jakarta Timur pada 30 Desember lalu ke RSKD Durensawit, hingga kini kondisi Eni mulai membaik. Namun Eni yang selama ini tinggal menolak instalasi listrik dan air di rumah tersebut, masih perlu menjalani pendampingan medis sehingga masih perlu dirawat di RSKD Durensawit. Tidak hanya penanganan medis kepada Eni, Pemko Jakarta Timur turut memberikan pendampingan kesehatan kepada Tiko yang selama ini merawat Eni karena ditelantarkan sang ayah. Nikensari yang merupakan ekskasudin kesehatan Jakarta Timur menuturkan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Puskesmas untuk memberikan penanganan medis kepada Tiko. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!